kawan-kawan ini versi yang ketiga ini dia motul yang versi warna putih halo baik lagi bersama gua kev kev di minikoterapi dan sekarang depan kalian sudah ada kaido house teman-teman kaido house nomor 23 ya ini dari mtgt yang baru aja dirilis di indonesia teman-teman teman-teman ya ini Dyson Kaido Verity Z motul versi yang ketiga jadi sudah ada tiga versi ya teman-teman versi motul ini teman-teman yang pertama versi abu-abu teman-teman kemudian versi merah kemudian keluar lagi versi warna putih seperti ini ya ya Oke banyak sekali varian versi motulnya semoga ini yang terakhir versi motul ini ya males soalnya kalau muncul variannya lagi dan ini versi kaido house nomor 23 boxnya seperti ini warna putih juga lagi boxnya kan males nih kalau warna putih kayak begini cepat kotor teman-teman box kayak gini nih nomor 23 23 tuh Nissan teman-teman kebiasa Jepang ya kaido house Zero kemudian kaido house 23 disini sudah ada official license dari Nissan dan kaido house itu nya dan CS model teman-teman ya itu dia ya mudah-mudahan sih mobilnya nggak di effect ya langsung aja gua buka nih teman-temannya gua sekarang bukanya harus seperti ini ya karena untuk untuk melindungi box nya teman-teman untuk melindungi box dari box kaido house nya ya kalau bukanya nggak begini agak-agak susah teman-teman nah sekarang gua bukanya seperti ini ya membuka box kaido ya jadi biar plastik atasnya itu nggak 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 ini ini teman-teman nggak kena enggak enggak kebuka ya untuk melindungi bagian-bagian box atasnya ya eh ini kurang nah hai dong masa nggak bisa nah itu dia hahaha ini apakah sudah ini juga masih di shield ya gua buka dulu untuk shield ya ini juga masih di shield oke langsung kita buka teman-teman ya ada yang nyangkut nih ini sebenarnya nyangkut sebelah sini nih eh susah kalau kaido nih bukanya nih agak susah bukanya eh nah ini dia kaido house mini GT ya ini bagian sininya kemudian di bagian sininya kaido house mini GT juga kita banyak yang berubah hahaha ini dia teman-teman ya motul series sudah ada tiga versi ini versi yang ketiga ya kawan-kawan ini versi yang ketiga ini dia motul yang versi warna putih wedeh sudah putihnya tuh bukan putih-putih bener ya teman-teman ya ini putih white pearl ya dia ada glitter-glitternya bisa kalian lihat di sini ya tuh ya ada glitter-glitternya ya teman-teman ya jadi putihnya tuh putih bener-bener gak terlalu putih banget ya sebenarnya lancar seperti biasa ya ini dia kaido house lancar tapi ini kalau kalau kaido house skalanya bukan 164 ya teman-teman ya skalanya tuh random teman-teman jadi bukan skala 164 pas ya skalanya bener-bener random teman-teman sama seperti hot wheels tomica ya skalanya masih random kayak gitu ya atau majoret atau apa lagi ya matchbox ya sama seperti itu ya langsung aja kita gua akan bahas teman-teman bagian depan sini disini ada logo 23 motul Advan teman-teman tidak ada logo Datsun ya lampu sudah plastik teman-teman terus aja dan spionnya karet ini dia spionnya di depan karet tapi kalian harus hati-hati nih ya spionnya karena suka gampang copot nih kalau versi yang Datsun ini teman-teman dan bagian disininya dikasih warna apa ya gunmetal ya gunmetal dan kemudian bodykitnya ini uh lurus banget ya bodykitnya ya ini bagian sini ya tuh ya sampai bagian bawah itu menyatu teman-teman ya hahaha grill bagian bawahnya ya ini enggak terlalu kelihatan ya karena warna hitam teman-teman ya dan tidak ada lampu sen atau apa di bagian bawah sini biasanya suka ada teman-teman ya bagian sininya ya dikasih garis warna merah teman-teman ini dia warna putih kemudian bagian samping kanannya eh samping kirinya kita lihat di sini ada logo kayu the house teman-teman ini dia kayu the house 2323 tuh representasinya kalau bahasa Jepangnya tuh Nissan teman-temannya kemudian ada lagu mod tool kemudian disini garisnya sudah cukup kelihatan teman-teman garisnya itu cukup jelas ya walaupun warna putih teman-teman dikasih list di bagian kacanya juga cukup oke dan ini cukup white juga ya sama seperti sebelumnya karena ini menggunakan cetakan yang masih sama teman-teman ya dengan yang sebelumnya teman-teman bagian belakangnya juga seperti ini sangat lebar sekali ya kalau dari samping keren ya teman-teman tapi kalau dari atas kayak lebar banget gitu ya kayak hiduh bagian di sini Advan teman-teman ada logo Advan nya dan kemudian juga bagian belakang ya lampunya sudah plastik juga teman-teman ya ada logo kayak the house motul 23 teman-teman dan selalu di bawahnya ada seperti ini ya ada tambahan lagi seperti ini dia menutupi kenalpot seperti ini kenalpotnya seperti ini ya agak panjang itu dia kenalpotnya agak panjang seperti ini tapi warna hitam kenalpotnya ya teman-teman ya jadi agak panjang tuh ya menjorok ke luar teman-teman dan kemudian di bagian sebelah kanannya masih sama teman-teman tidak ada perbedaan yang berarti ya masih sama persis kecuali di sini aja nih ada tempat untuk ban bakarnya ya dan kemudian di sini ada logo mini GT ini dia logo mini GT kaido house kemudian logo kaido house yang nol teman-teman dan di atasnya nomor 23 di bagian depannya di sini ada logo kaido house lagi teman-teman oke itu dia ya dan kemudian untuk interiornya cukup oke nih ya bangkunya warna merah dan istir kanan teman-teman ya dan safety bar nya dia warna gunmetal ya safety bar nya warna gunmetal teman-teman tidak terlalu yang gimana-gimana safety bar nya kemudian kita lihat jari bannya ini bannya gua cukup suka nih bannya dia menggunakan Watanabe style ya dengan logo Advan dan Yokohama teman-teman di bagian sini ya kalau kaido sih pasti cukup lancar ya tuh ya gua ceritanya ya kalau kaido sih cukup lancar tuh ya bagian depan belakang cukup lancar teman-teman kenapa karena dia bannya tuh ban besi juga ya ban kaido ini bannya besi teman-teman ya metal ya bannya buang plastik ya kalau nggak salah ya jadi jangan kalian kira bannya ban plastik teman-teman dan di sini bannya menggunakan ban slik kayak gini ya tidak ada ulir-ulir ya teman-teman ya sama sekali tidak ada ulirnya dan di bagian bawah sini ada logo 1931 Nissan Horeo DZ used under license kado house Pini GT made in China ya standar lah ya dan kita lihat di bagian ini kamis ini bisa dibuka ya kita coba ya wah ini harus menggunakan tusuk gigi teman-teman ya kalau kalian punya mobil kaido yang seperti ini teman-teman kalian menggunakan tusuk gigi kalian tusuk air bagian bawah sini dan langsung tuh langsung kebuka gini ya tuh ya eh teman-teman tuh ya jadi biar kita bisa buka ininya teman-teman wah ini tapi agak letoy nih sayang sekali ini agak letoy ya agak letoy coy bagian mesinnya seperti itu ya ini dia wah kelihatan benar-benar kelihatan ya Nah disitu dia itu dia ada logo kaido house nya warna merah teman-teman dan warna kuning ya mesinnya warna chrome juga ada disitu teman-teman cukup oke ya tapi standar sih mesinnya sama semua kayak gini ya hahaha dari DZ ya teman-teman ya motul teman-teman tapi entah kenapa varian motul ini muncul mulu udah tiga kali muncul ya varian motul ini tuh udah tiga kali muncul teman-teman gua agak-agak ini juga sih malas juga sih ya sebenarnya untuk ngumpulin ya karena variannya sama gitu kan cuma beda warna doang gitu varian motul seperti ini ini ya kayak kurang penting gitu mendingan bikin varian yang lain gitu apa kayak gitu ya apa gitu ya teman-teman ya dan gua kasih nilai untuk versi ini teman-teman ya ini standar sekali ya sebenarnya sih kalau jalan-jalan ya pasti lancar ya tuh ya bisa ditanya kalau kaido mah lancar pasti tuh mau gimana juga lancar tetep dia gua kasih nilai ini 9,3 lah teman-teman ya nggak terlalu yang gimana-gimana banget soalnya soalnya cukup bomb cukup cukup membosankan juga teman-teman ya dengan varian yang sama motul tapi cuma beda warna doang gitu kan itu kayak apa ya ya bergasi kurang sih teman-teman ya mendingan variannya dibikin variannya kayak gimana gitu ini motul udah tiga kali keluar cuma beda warna doang kan males ya ya kan motor keluar cuma beda warna doang teman-teman agak males juga gitu dan oke teman-teman itu dia thank you for watching ya jangan lupa subscribe komen dan like dan selamat tahun baru untuk kita semua ya hahaha dan thank you teman-teman hai hai